Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Harga tandan buah segar TBS di kebupaten Muko-Muko kembali anjlok. Terdapat 11 perusahaan kelapa sawit sudah membeli sawit di bawah harga Rp1.740 per kilogram, disebabkan efek turunnya harga crude palm oil atau CPO Global. Harga jual tandan buah segar TBS kelapa sawit tingkat pabrik di kebupaten Muko-Muko kembali anjlok. Tren negatif ini tentu membuat para petani dan toke penampung buah di tingkat masyarakat menjadi khawatir. Berdasarkan data yang diterima dari Dinas Pertanian Kabupaten Muko-Muko, penurunan harga di masing-masing pabrik mencapai Rp30 hingga Rp50 per hari dalam 1 kilogram TBS. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Muko-Muko, Muhammad Rizon menyampaikan, sesuai dengan hasil monitoring untuk harga sawit saat ini, mengalami penurunan harga dibandingkan harga periode Januari hingga April 2023 yang masih bertahan Rp2.000 per kilogram. Saat ini tentu harga TBS di setiap pabrik di wilayah Kabupaten Muko-Muko tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga Pemerintah Provinsi Bengkulu. Harga TBS di Muko-Muko dalam minggu ini terjadi beberapa kali kenaikan, cuman per hari ini juga turun kembali di angka rata-rata Rp30 per kilogramnya. Nah saat ini kami pantau tadi harga tertinggi di PT. SAP di AAK Rp1.740.